Misteri hilangnya pilot wanita pertama dalam perjalanannya keliling dunia, terungkap. Penelitian terbaru menyebut tulang-tulang yang ditemukan pada 1940 di Kepulauan Terpencil di Pasifik adalah milik Amelia Earhart, pilot wanita yang hilang bersama pesawat dan navigatornya pada 1937. E.R.H. tengah dalam perjalanan mengelilingi dunia saat pesawatnya hilang di atas Laut Pasifik. Dia mencuri perhatian dunia sebagai wanita pertama yang terbang melintasi Atlantik pada tahun 1932. Richard Janzet, seorang peneliti afiliasi Universitas Tennessee, memeriksa kembali data tulang-tulang yang ditemukan tiga tahun setelah Earhart menghilang. Dalam tulisan di Jurnal Forensik Antropologi, Janzet menyatakan tulang-tulang yang ditemukan di Nikomaroro, Pulau Phoenix sesuai dengan profil Earhart. Ada pun tiga teori utama tentang hilangnya pesawat Earhart selama bertahun-tahun terus ditentang serta belum dapat dibuktikan. Teori pertama dan paling sederhana adalah dugaan bahwa Earhart dan navigator pesawat Lohit Elektra 10e-nya, Fred Nunan, kehabisan bahan bakar dan jatuh ke Samudera Pasifik. Perkiraan lokasi jatuhnya adalah di sekitar Pulau Hohan, tempat mereka seharusnya mendarat. Teori lain menyatakan Earhart dan mungkin Nunan, selamat dari jatuhnya pewasat mereka namun tertangkap pasukan Jepang yang pada saat itu sedang memperluas wilayah menjelang Perang Dunia II. Satu teori lain berpendapat bahwa Lohit Elektra 10e jatuh di dekat Pulau Nikomaroro, sekitar 400 mil selatan Hohan, dan akibat kesalahan navigasi, Nikomaroro yang dulunya bernama Pulau Gardner, adalah kumpulan karang kecil yang sekarang dikenal sebagai Kiribati. Teori terakhir ini didukung Jan Zed, seorang profesor emeritus antropologi dan direktur emeritus dari Pusat Antropologi Forensik Universitas Tennessee. C. Dia mempelajari data sisa kerangka yang ditemukan pada tahun 1940 dalam ekspedisi Inggris ke Nikomaroro. Ditemukan tengkorak manusia, kumeri dan radi, keduanya tulang lengan, tabia dan fibula dari kaki bawah dan dua femur, tulang paha. Semua tulang tersebut lalu dikirim ke Fiji untuk diperiksa dan diukur oleh Dr. D.W. Hodles. Bersama International Group for Historic Aircraft Recovery, Jan Zed menguji ulang pengukuran tulang yang dilakukan Hodles 80 tahun lalu, menggunakan sebuah program bernama Fordis. Dapat diperkirakan jenis kelamin asal dan perawakan pemilik tulang saat masih hidup. Fordis digunakan oleh hampir semua antropolog forensik bersertifikat di AS dan seluruh dunia. Analisis membuktikan Hodles salah menentukan jenis kelamin pemilik tulang tersebut. Antropologi forensik tidak dikembangkan dengan baik pada awal abad ke-20, kata Jan Zed dalam penelitian tersebut. Ada banyak contoh penelitian yang keliru oleh antropolog pada periode tersebut. Jan Zed juga membandingkan ukuran tulang dan catatan badan erhat foto. Serta beberapa baju yang disimpan oleh koleksi Yorej Palmer Putnam dari Amelia Earhart Papers di Universitas Purde. Setelah melalui banyak uji coba, Jan Zed menyimpulkan bahwa satu-satunya dokumen orang yang mungkin merupakan pemilik tulang-tulang dini Kemaruru adalah Amelia Earhart, Dorothy Cochran. Kurator Departemen Aeronautica di Smithsonian National Air and Space Museum mengatakan, saya tidak menyalahkan keingin tahuan orang. Ini adalah salah satu misteri terbesar abad ke-20 karena dia sangat terkenal. terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.